Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Berjumpa lagi dengan kami May Orjid Banyuwangi Pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan pembahasan kemarin mengenai Anosmum Hutoni dan Anosmum Gigantea Kebetulan Anosmum Hutoninya ada yang sedang mekar juga teman-teman ya Jadi sekaligus menyambung video yang kemarin ya Nah jadi ini menyambung video kemarin mengenai anggrek tirai teman-teman Nah ini adalah Anosmum Gigantea teman-teman ya Kemarin sudah saya bahas tuntas sampai ke pohon-pohonnya juga ya Nah kebetulan ini Anosmum Hutoninya ada yang sedang mekar Ya meskipun cuma dua kuntum Tapi bisa kita jadikan referensi ya perbedaan Nah oke Yang pertama jelas warnanya sudah beda teman-teman Kalau Anosmum Hutoni tiga kelopak di samping-sampingnya itu warnanya lebih putih ya lebih bersih Untuk yang Gigantea ya seperti yang teman-teman lihat warnanya lebih pink ya Ukurannya juga Anosmum Hutoni lebih kecil Anosmum Gigantea lebih besar teman-teman Nah ini Anosmum Hutoninya Kemudian untuk pohon meskipun sudah rimbun teman-teman meskipun rimbun Pohon dari Anosmum Hutoni itu paling segini teman-teman Nah ini kecil ya kecil Meskipun ini sudah rimbun sekali teman-teman ini Nah berbeda dengan Anosmum Gigantea ya Anosmum Gigantea Batangnya bisa jumbo-jumbo seperti ini Nah ini Meskipun Anosmum Hutoni nya lebih rimbun Tapi untuk batang pohonnya Anosmum Gigantea batang pohonnya lebih besar Sesuai dengan ukuran bunganya Karena memang ukuran bunganya lebih besar Sedangkan Anosmum Hutoni Dia lebih ramping teman-teman Bukan karena kurus teman-teman ya Tapi ini sepertinya sehat sekali teman-teman Tapi memang Anosmum Hutoni segemuk-gemuknya paling besar segini teman-teman Gak bisa besar lagi seperti ini ya Berbeda Dan untuk ukuran bunga Nah ya beda-beda tipis lah Ukuran bunganya Ini ya Anosmum Hutoni Dan ini Anosmum Gigantea nya Bisa teman-teman lihat ya perbedaannya ya Kalau dipegang tangan ini Anosmum Gigantea ini kalau diukur menggunakan meteran ya Diameternya itu Dari kelopak yang terlebar itu bisa sampai 9 atau 10 cm Sedangkan Anosmum Hutoni nya Itu antara 6 sampai 7 cm teman-teman Paling lebar 8 cm Nah ini Seperti ini aja sudah jelas ya Kalau Anosmum Hutoni ukurannya lebih kecil Jadi buat teman-teman yang kemarin penasaran ya Masih nanggung Perbedaan antara Anosmum Hutoni dan Anosmum Gigantea Ya seperti ini ya Dari ukuran warna bunga Sampai bentuk pelannya ya Batang pohonnya Ini lebih jelas daripada kemarin Karena kemarin Kebetulan Yang nemenin Anosmum Gigantea nya itu Apilum teman-teman ya Ini ya apilumnya Lagi musim ini kayaknya apilum ini Karena di rumah juga masih ada yang Kenop-kenop Di pelan lainnya ya Nih Rimpun Buat yang minat Anosmum Ini yang ready Anosmum Hutoni ya Anosmum Hutoni Ini yang ready Anosmum Hutoni Kalau untuk Anosmum Gigantea nya Belum ready ya itu Tinggal sisa satu pelan Atau satu rumpun Untuk jadi master di rumah Jadi kalau yang berminat Anosmum Yang ready Anosmum Hutoni Seperti ini Anosmum Hutoni Jadi ini kebanyakan Anosmum Hutoni ya Anosmum Hutoni kebanyakan Untuk Anosmum Gigantea Memang pelannya agak susah Agak jarang Cuman Alhamdulillah itu Bisa berbunga di dataran rendah ya Jadi buat teman-teman yang minat Anosmum Hutoni ya Wangi Tahan panas Bisa hidup di dataran rendah juga Seperti di tempat kami Juga sudah bisa Berbunga ya Beberapa kali sudah berbunga Jadi teman-teman wajib nyoba Nggak perlu takut ya Kalau untuk Anosmum Gigantea nya Mohon maaf Ya harus sabar dulu Mudah-mudahan nanti Dapat lagi dari hunter nya Sebenarnya kalau membahas Anggrek tirai teman-teman Itu kami masih punya lagi Salah satu spesies Anggrek tirai Ini Dendrobium stuarti teman-teman Cuman Dendrobium stuarti ini memang Untuk nyari Pas saat berbunganya itu Memang agak susah Kadang sudah Kenop-kenop-kenop Ditunggu-tunggu berhari-hari Tau-taunya jadi biji teman-teman Ini seperti ini Nah Tuh Tapi disini juga pernah berbunga ya Sudah ada yang pernah bunga juga Stuarti Stuarti ini juga tahan Di daerah panas Ya Mungkin kalau teman-teman Mau nyoba boleh ya Ini stuarti juga ready ya Dendrobium stuarti Kalau apilum ada beberapa teman-teman Jadi bisa langsung via WA saja ya Mudah-mudahan nanti Dendrobium stuartinya Juga ada yang bisa Ketemu bunganya Jadi bisa saya review juga Untuk teman-teman semua Karena saya yakin Dendrobium stuarti Ini juga jarang sekali Ada ya Dendrobium stuarti Jadi selain anosmum Apilum Kami masih punya Dendrobium stuarti Lalu beberapa waktu yang lalu Juga saya sempat Review Apa yang dicula ya Teman-teman Apa yang dicula Itu yang seperti Anggir tirai juga ada ya Cuman Stocknya sedang kosong sekarang Karena sudah laku Oke teman-teman Mungkin itu saja Untuk perbedaan Anosmum hutoni Dan anosmum gigantiannya Ya meskipun masih kurang lengkap Dan jelas Gak apa-apalah Mudah-mudahan Bisa sedikit membantu teman-teman Dan nantinya Kalau ada tambahan Bisa saya review lagi Di video selanjutnya Terima kasih banyak Untuk yang sudah menyaksikan Video di channel kami Jangan lupa bantu Like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga share ke Teman-teman Sesama penghobi anggriknya ya Oke Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih